Halo kembali lagi dengan Bunda Didi Hari ini aku buat minyak kelapa dan blondo teman-teman Nah ini blondonya bisa untuk masak macem-macem ya Nanti kita simpan dulu Cara buat minyak kelapa dan blondo rumahan ini Gampang banget kok teman-teman Tinggal beli aja kelapa di pasar di tukang kelapa ya Lalu buat santan kental sekalian Minta tolong sama tukang kelapanya Nah sampai rumah tinggal kita rebus deh Sampai keluar blondonya seperti ini Nah kalau blondonya udah mulai banyak seperti ini Harus sering diaduk ya teman-teman Tadi aku kelupaan ngaduk tuh Sampai agak ada yang coklat Tapi gak masalah Karena nanti kita akan masak sampai seperti ini Kecoklatan semua ya blondonya Nah seperti ini udah terpisah ya Antara blondo dan minyak kelapanya Tinggal kita saring dengan saringan halus Sampai gak ada blondo yang ikut ke minyak ya Biar minyaknya lebih awet Setelah minyaknya kita saring hingga jernih Lalu kita dinginkan dulu ya Setelah itu kita simpan di wadah tertutup Atau botol seperti ini Minyaknya bisa kita pakai untuk masak sehari-hari ya teman-teman Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa